Manak ibu, Bismillah, Insya Allah, kami bantu doa ya bu ya. Semoga nanti juga dari pemerintah cepat tanggap, anak ibu dapat segera ditemukan. Hanya doa dan harapan yang kini bisa dipanjatkan oleh cucu, warga Mangunkerta Cianjur, Jawa Barat. Tangis pun tak terbendung ketika ia mengingat detik-detik saat gempa Magnitudo 5,6 mengguncang siang tadi. Guncangan gempa membuat cucu kehilangan dan terpisah dari anak-anaknya. Ia pun tak tahu di mana keberadaan sang suami saat ini. Ya Allah, anak saya nggak tahu di mana, ya Allah. Anak saya yang nggak ada yang ambil tadi. Tapi kondisi terakhir anak ibu seperti apa bu? Mungkin udah meninggal, udah meninggal. Lalu sang satu belum ketemu. Soalnya saya lagi di mana, mau di sana, nyari, ya Allah. Saya juga ini ketimbang, bu nggak bisa jalan. Dan anak saya tolong cariin di sini, nggak ada. Artinya masih banyak juga mungkin korban-korban di sini yang terpisah dari keluarga begitu. Atau baik itu anaknya ataupun suami dan kerabat begitu ya bu ya. Suami, anak saya tujuh. Nggak ada cuma satu ini. Pas-pas-pas ke sini, ibu waktu dibawa ke sini seperti apa, bu? Saya nggak ingat. Ini waktu ke mobil juga ini. Waktu nggak ingat. Cuma ini anak ini yang ikut saya. Duka yang dialami cucu juga dirasakan korban gempa Cianjur lainnya. Bahkan beberapa di antaranya harus merelakan anggota keluarga mereka telah meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kesedihan pun semakin menjadi saat menyadari bahwa gempa juga telah menghancurkan rumah beserta lingkungan tempat tinggal mereka. Tadi saya nggak tahu lagi tidur siang. Ini anak saya lagi mandi kan di WC. Saya lagi tidur. Pas saya kebangun ini rumah udah di itu apa namanya? Suwunan rumah udah amruk semua gitu. Ya, saya bisa dapet keluar sama anak saya ini. Di luar semuanya rumah itu pada rata. Rata semua ya. Cuma ada yang meninggal uang. Katanya uang saya itu. Berapa orang? Ada empat orang. Kalau nggak salah itu yang meninggal udah di itu di apa masih di dalam. Terus yang satu was saya itu belum ketemu. Tapi rumahnya udah rata tapi orangnya nggak ada nggak kedengeran gitu. Ibu deh. Iya buat rumah buat tempat tinggal. Tinggal di mana ini kalau pulang dari sini udah bingung mau pulang kemana. Di sana rumahnya rata mungkin tinggal di halaman rumah apa gimana. Saya nggak bisa pulang. Nggak punya rumah. Nggak punya rumah saya cuma sendiri. Yang disendiri. Beralaskan terpal di tengah udara malam yang dingin. Kini para korban gempa berkumpul mencari perlindungan dan perawatan di halaman RSUD sayang Cianjur. Banyaknya pasien korban gempa yang datang membuat kapasitas posko kesehatan yang didirikan di halaman RSUD tersebut tak mampu menampung seluruh pasien. Para korban pun berharap segera mendapatkan bantuan berupa perawatan kesehatan dan tempat berteduh yang memadai, selimut, serta alat penerangan. Tim Liputan Kompas TV Cianjur, Jawa Barat